Seramai 10 orang rakyat Malaysia telah terkorban, tetapi hanya 6 mangsa saja yang ditemui sementara 4 orang lagi belum ditemui sehinggalah hari ini. Punca nahas masih menjadi misteri dan tanda tanya. Pada pandangan mata kasar, ia kelihatan cantik dan tidak berbahaya. Tetapi, tiada siapa menyangka awan yang terhasil daripada gumpalan wap air yang terapung di atmosfera sebenarnya adalah penyumbang utama penghasilan kilat dan ribut yang mengakibatkan berbagai tragedi di ruang udara. Berdasarkan kepada beberapa laporan dan data yang telah diperolehi, menyatakan bahawa kebanyakan kejadian kemalangan di udara yang berlaku berkait dengan faktor awan yang menyebabkan kepada cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan berbagai fenomena luar biasa telah berlaku. Namun, perkara ini adalah berbeza dengan kejadian yang berlaku terhadap helikopter jenis Bell 412-SP dengan nombor berdaftar 9M-BCL milik syarikat penerbangan Sabah, Sundihan Berhad. Belum terpadam dalam ingatan masyarakat Sabah terhadap tragedi 666-1976 disusuli dengan terhempasnya pesawat Fokal 50 di Tawau pada 5 September 1995, sekali lagi masyarakat Sabah telah dikejutkan dengan tragedi terhempas helikopter jenis Bell 412-SP di perairan Pulau 3 di Laut Cina Selatan. Dalam tragedi ini, seramai 11 orang iaitu jumlah kesemua penumpang dalam helikopter tersebut telah terkorban. 10 daripadanya adalah rakyat Malaysia, manakala seorang pula adalah warga negara Filipina. Jadi, di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang kronologi tragedi ini. Difahamkan, pasukan pekerja yang terkorban itu dikatakan dalam perjalanan ke pelantar untuk pertukaran masa bekerja selama seminggu. Pada jam 9.45 pagi, helikopter ini telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, yang mana sekarang dikenali sebagai Terminal 2 Airport, dan dijangkakan tiba di pelantar miyak ke Semarang yang terletak kira-kira 30 batu nautikah barat laut Labuan pada jam 10.25 pagi. Pada jam 10.13 pagi, panggilan terakhir telah diterima oleh menara kawalan di Kota Kinabalu, iaitu 17 minit sebelum tiba ke destinasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh juruterbang tersebut. Maklumat yang juruterbang itu berikan kepada menara kawalan ialah keadaan cuaca pada ketika itu adalah dalam keadaan yang amat baik dan mereka hanya lewat 5 minit sahaja daripada waktu yang telah dijadwalkan. Bagaimanapun, pada jam 10.35 pagi, helikopter tersebut masih lagi belum tiba di pelantar miyak Semarang. Sejerus itu, penyelia pelantar tersebut terus menghubungi menara kawalan dan melaporkan bahawa pesawat itu gagal mendarat pada waktu yang telah ditetapkan. Berikutan itu, perundak tentera laut di Raja Malaysia dan jabatan marin dihantar ke kawasan berkenaan bagi menjalankan gerakan mencari dan menyelamat. Operasi tersebut turut disertai 2 helikopter nuri tentera udara di Raja Malaysia, 2 helikopter bel dan 6 penyelam. Sementara itu, kapal dagang yang melalui sekitar perairan itu juga diberitahu mengenai kehilangan pesawat berkenaan bagi membantu gerakan mencari dan menyelamat. Bagaimanapun, sehingga jam 10.30 malam hari kejadian masih tiada laporan diterima daripada pasukan mencari dan menyelamat. Hari berikutnya iaitu hari kedua misi mencari dan menyelamat telah diteruskan. Kali ini, kawasan pencarian telah diperluaskan dan disertai oleh pasukan mencari dan menyelamat, Jabatan Penerbangan Malaysia, Kota Kinabalu, Syarikat Sabah Air, Petronas Carigali, Polis Mirin, Jabatan Laut Labuan dan pasukan penyelam dari Miri dan Kota Kinabalu. Kali ini, misi pencarian telah diperluaskan sehinggalah sekitar perairan Pulau Tiga, Pulau Magalum dan Pulau Manukan. Pasukan SAR pula menumpukan gerakan mencari pada jarak 200 batu nautika ke utara Tanjung Kubong, Labuan iaitu laluan yang digunakan oleh helikopter yang hilang itu dengan kedalaman kira-kira 35 meter. Meskipun demikian, pada hari kedua, misi pencarian ini juga masih gagal dan tidak ada mangsa yang ditemui. Operasi hari ketiga, barulah mangsa naas tersebut telah ditemui. Tetapi, hanya dua mayat penumpang tersebut telah ditemui dalam keadaan terapung di perairan Kota Belut kira-kira jam 3 petang. Badan kedua-dua mayat berkenaan sempurna dan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth pada malam itu juga untuk dibedah siasat. Pada hari keempat, dua lagi mayat mangsa naas helikopter Bell 412-SP itu ditemui pasukan mencari dan menyelamat, menjadikan empat orang disakan terbunuh dalam tragedi itu. Mayat pertama, iaitu juruterbang helikopter berkenaan ditemui pada jam 6.42 pagi oleh kapal MV Brunei Eagle yang menyertai SAR. Manakala, mayat kedua ditemui pada lokasi 10 kilometer ke timur laut. Daripada lokasi terakhir, helikopter berkenaan menghubungi menara kawalan. Hasil bedah siasat ke atas mayat yang dijumpai pada hari ketiga mendapati tulang belakang mangsa patah dan kematian mereka dipercayai berpunca daripada tekanan terlalu kuat. Bagaimanapun, tiada kesan melecur pada badan mangsa. Pada hari ke-6, iaitu 4 Disember 1995, satu lagi mayat mangsa nahas helikopter Bell 412-SP milik Sabah Air ditemui di perairan Pulau Tiga menjadikan lima orang semuanya ditemukan setakat itu. Namun demikian, masih menjadi persoalan dalam diri ini. Kenapa kurangnya bendedahan terhadap isu ini? Adakah disebabkan orang-orang yang telah terkorban dalam tragedi ini tidak begitu penting kepada negara jika dibandingkan dengan isu double six? Sehingga sekarang, saya masih tidak menjumpai senarai nama yang terkorban dan bagaimana penemuan mangsa-mangsa yang seterusnya. Namun, yang pastinya sehingga hari ini terdapat 4 orang mangsa lagi yang belum ditemui dan tentunya perkara ini telah menyebabkan kesedihan kepada keluarga terbabit. Lebih-lebih lagi, tragedi ini juga hampir dilupakan oleh masyarakat kita.